Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilipat menjadi dua bagian seperti ini lalu disolasi dengan kawat seperti ini lalu cara yang kedua adalah kertas biola yang sudah dipotong diputarkan di sini tetapi bawahnya ditekuk sedikit selamat menikmati ketika sudah selesai seperti ini disolasi di bagian bawahnya menggunakan solasi daun dan kawatnya ditutupi dengan solasi daun hingga tertutupi sampai ke ujung bawah lalu gunting lalu gunting dan inilah hasil bunga dari kertas biola tersebut bisa dilihat seperti ini cantik bukan? selamat menikmati selamat mencoba teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih